Intro Masih ingat Corinne Satter, pelukis tepat yang pernah disolimi oleh keempat juri pada sebuah acara televisi Swiss Reality Show Switzerland Got Talent, ajang pencairan bakat yang diselenggarakan oleh di Grosten Swazer Talente atau DGST pada tahun 2016 yang lalu? Begini kabarnya sekarang. Ya, perempuan cantik dari arwangi Swiss ini, bernama Corinne Satter. Dia adalah pelukis tepat yang bisa menggambar wajah orang dalam waktu singkat. Dan untuk pertunjukan, dia bisa melukis dengan bahan lem dan bubuk berwarna. Namun dalam acara tersebut, keempat juri tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan lukisannya, dan terburu-buru mengambil keputusan dengan segera menekan tombol merah sebelum pekerjaannya selesai. Kisahnya di ajang DGST ini, viral di dunia maya dan memberi pelajaran penting tentang arti sabar dan bijaksana. Untuk mengingat kembali kejadian enam tahun yang lalu, di mana saat Corinne Satter dipermalukan dalam acara tersebut, kami tayangkan kembali cuplikan videonya berikut ini. Terlihat di video ini, Corinne yang cantik mulai melukis dan juri pun menyimak dengan antusias. Detik demi detik berlalu, antusiasme masih tinggi di hati para juri, dan kedua jari Corinne Satter pun memainkan kuasnya dengan lincah, disertai musik pengiring yang terdengar riang. Detik demi detik berjalan, kejadian tak mengenakan pun mulai terjadi. Berawal dari Susanne Kunz, juri perempuan satu-satunya dalam acara tersebut, yang paling pertama menekan tombol merah, yang berarti menolak kontestan. Perkara Susanne menekan tombol merah miliknya adalah hak pribadinya, namun dalam video ini juga terlihat Susanne tampak mencoba mempengaruhi juri lain untuk segera menekan tombol merah mereka. Bahkan dia berkata, tidak ada lagi yang bisa dilihat, sudah berjam-jam. Rupanya juri ketiga terpengaruh sehingga menekan tombol merahnya. Sementara juri keempat yang berambut perak dan dirinya sedang digambar oleh Corinne, masih bertahan tidak ikut-ikutan menekan tombol merah. Mungkin karena ia masih penasaran. Susanne berkata, Mr. Grace, yang segera ditimpali oleh rekan di sebelahnya, dia tak mau menekan tombolnya karena gambarnya adalah gambar dirinya. Mr. Grace menjawab, saya tidak harus menekan tombolnya kan. Namun, tak lama Mr. Grace pun akhirnya terpengaruh oleh omongan Susanne dan rekannya, sehingga jarinya pun segera menekan tombol merah dan lampu panggung pun berubah menjadi merah semua. Corinne langsung tahu bahwa dirinya ditolak sebagai kontestan oleh juri. Namun dia tetap meneruskan pekerjaannya. Semua hadirin terdiam, mereka semua ingin tahu gambar apa yang akhirnya akan muncul. Detik demi detik berlalu, dan setelah pekerjaannya selesai, Corinne menunjukkan hasil lukisannya kepada dewan juri. Sontak terdengar suara gemuruh audience bertepuk tangan karena kagum melihat lukisannya. Bahkan salah satu juri berkata, Nah, sekarang kita semua terlihat bodoh. Orang-orang di dalam studio pun berdiri dan ketiga juri pria pun berdiri. Mereka meminta maaf kepada Corinne termasuk Susanne, karena terlalu cepat mengambil keputusan dengan menekan tombol merah. Mereka pun memuji kekiawaian Corinne melukis dan mengatakan kalau Corinne lolos untuk melanjutkan ke babak berikutnya. Sayangnya, Corinne memilih tidak melanjutkan ke babak berikutnya setelah kejadian tersebut. Video tampilan Corinne ini menjadi viral di berbagai media sosial pada waktu itu. Banyak netizen mengkritik juri, terutama kepada Susanne Kunz, yang dianggap sok hebat dengan memprovokasi juri lainnya. Namun tidak dengan Corinne, dia tidak ikut-ikutan mengkritik juri. Tak ada kata-kata darinya yang menyayangkan tindakan juri sesudah penampilannya itu. Jiwa besar Corinne memberi kita inspirasi apa arti bersikap positif, berjiwa besar, dan tidak berkata buruk pada orang yang menyakiti hati kita. Setelah enam tahun berlalu, bagaimana kabar Corinne sekarang? Setelah tampilan Corinne dalam acara tersebut viral di dunia maya, Corinne menjadi terkenal di mana-mana. Sejak kejadian itu, Corinne sering diundang ke berbagai acara televisi, dan diundang ke berbagai negara, seperti Malaysia, Cina, Inggris, Jepang, dan masih banyak lagi negara lainnya hanya untuk melukis. Baru-baru ini, Corinne diundang ke Denmark untuk melakristiansborg Denmark. Di antara para hadirin yang hadir, tampak juga hadir keluarga kerajaan Sweden dan Norwegia. Corinne mendapat kehormatan untuk melukis Ratu Margret, tepat setelah pidato Frederik Putra Mahkota Denmark, yang dalam pidatonya, membandingkan dirinya dengan ibunya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!